Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Agustin Ulandari Saya dari jurusan terbiah Prodi PAI Dan saya dari kelas PAI 1A Stainu Temanggu Di sini saya akan menyampaikan Mengenai konsep diri Martin Buber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Agustin Ulandari Saya dari jurusan terbiah Prodi PAI Dan saya dari kelas PAI 1A Stainu Temanggu Di sini saya akan menyampaikan Mengenai konsep diri Martin Buber Menurut Potter dan Perry Konsep diri adalah subjektif diri Dan penempatan seseorang Kompleks dari perasaan, sikap Lalu persepsi bahwa sadar maupun sadar Konsep diri memberi kita kerangka acuan Yang mempengaruhi manajemen kita Terhadap situasi dan hubungan kita Dengan orang lain Jenis konsep diri Baik dimiliki seseorang individu Karena memiliki atau merasa setara Dengan orang lain Bapak menerima pujian tanpa rasa malu Lalu bisa menyadari bahwa setiap orang itu memiliki perasaan Dan lain-lain Martin Buber sendiri Lahir tanggal 8 Februari Tahun 1878 Dan ia meninggal pada tanggal 13 Juni Tahun 1965 Pada umur 87 tahun Dia adalah seorang filosof Jerman Kelahiran Austria Yang terkenal dengan filsafat Dialognya Berdatang dari sebuah keluarga Yahudi Taat Namun dia berpisah dari keluarga Yahudi Untuk mempelajari filsafat secara sekuler Menurut William Dibuk Konsep diri adalah Pemahaman tentang diri sendiri Yang timbul akibat interaksi dengan orang lain Dan merupakan faktor menentukan Dan dalam komunikasi kita dengan orang lain Oleh karena itu Martin Buber mengklarifikasikan Jenis relasi dalam hidup manusia Menjadi tiga macam Yang pertama Yaitu relasi antara aku Sesuatu Atau dalam bahasa inggrisnya I eat Dan yang kedua Aku engkau Atau I tau Dan yang ketiga itu Aku engkau absolut Atau I En En Rau Tau Sebenarnya Banyak filosof Islam Yang memiliki Kediri Akan tetapi Kebanyakan Mereka hanya Ditempatkan pada Disiplin ilmu Keislaman Ta'awuf Dan pendidikan ahlak saja Padahal konsep dan praktik Yang dikembangkan Filosof Islam Sangat mendasar Tentang konsep diri Dalam dunia filsafat Dan dalam Islam Relasi Sebagai manusia itu Juga ada Ada tiga Yang pertama Habluminanas Yang kedua Habluminal alam Dan yang ketiga Habluminallah Dapat kita ketahui Bahwa Habluminanas adalah Hubungan manusia Dengan manusia Yang kedua Habluminal alam itu Adalah hubungan manusia Dengan alam Ya seperti Yang saya Tempati saat ini Terus Kita itu harus Mencintai Harus menjaga Alam kita Tidak boleh Kalau kita itu Merusak alam kita Terus yang ketiga Hubungan manusia Habluminallah Atau Hubungan manusia Dengan Tuhannya Yaitu Kita sebagai manusia Harus Mempunyai rasa percaya Harus Taat kepada Tuhan kita Seperti itu Konsep dalam Islam Maupun Dalam diri Martin Buber Itu Sama-sama Menyeru Pada Umat manusia Untuk Apa ya namanya itu Untuk Menjadi Manusia yang Seutuhan Mungkin hanya sedikit Yang bisa saya sampaikan Kurang lebih Kurang lebihnya Saya mohon maaf Terus Semoga bermanfaat Buat kalian Oh ya Jangan lupa Like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh